Hey guys, this is Mami Beluga Investing Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing Video kali ini saya membahas 2 perusahaan properti yang diminta oleh salah satu viewers di channel ini Requestnya sudah lama ya, sudah dari bulan Februari tahun ini, tapi baru sempat saya kerjakan sekarang Saya baru sempat mengumpulkan data dan mencerna data fundamentalnya Jadi untuk yang minta, makasih ya, udah bersabar Oke, kedua perusahaan tersebut adalah PT Buanatala Indah Permai TBK dengan kode saham BIPP Dan yang kedua adalah PT Roda Viva Tax TBK dengan kode saham RDTX Secara singkat, pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah Ini pribadi saya ya, BIPP adalah perusahaan yang lawas, yang serasa perusahaan startup Oke, untuk RDTX, sepertinya perusahaannya lumayan fleksibel Berubah dari usaha tekstil ke penyewaan kantor Oke, untuk saat ini Saya tidak tertarik untuk mengkoleksi saham kedua perusahaan ini Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya, jika boleh juga like atau dislike supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar, saya akan berusaha carikan datanya dan bahas Tapi yang sabar ya, mungkin saya perlu waktu cukup lama Oke, seperti biasa Disclaimer ya, ini video matir dengan riset amatir Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan di channel ini Jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini, di video ini dapat membantu Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan PT Bua Natala Indah Permai TBK dengan kode saham BIPP didirikan di tahun 1981 dengan nama PT Bandung Indah Plaza Oke, sama dengan nama salah satu mall di kota Bandung ya Nama PT Bua Natala Indah Permai baru dipakai dari tahun 1990 PIPP sudah mulai diperdagangkan di bursa saham dari tahun 1989 Ya, di bursa efek Surabaya pada waktu itu Kemudian tahun 1995 dipindahkan ke bursa efek Jakarta Tapi tahun 1996 dicatatkan kembali di bursa efek Surabaya Oke, sekarang perusahaan ini diperdagangkan di bursa efek Indonesia Oke, perusahaan melakukan pembangunan dan pengelolaan properti diantaranya perhotelan, apartemen, perkantoran, pertukuan, dan perumahan, perdagangan, dan pelayanan jasa Beberapa properti yang dijagokan di laporan tahunan 2020 termasuk Graha BIP, Hotel U Pasha, oh sorry, The Victoria pertama dulu ya, The Victoria yang kedua Berikutnya baru Hotel U Pasha, dan Hotel Studio One, Star Square, dan terakhir adalah Apartemen Sinabung Dari laporan tahunannya yang tahun 2020, pemegang saham terbesar BIPP adalah Sapphire Capital Private Limited dengan prosentase 71,49% Ya, cukup besar ya Kemudian ada juga dua pemegang saham langsung perorangan yang terbesar yang disebutkan di laporan keuangan 2020 Yang pertama adalah Ibu Suzana Tanujo memegang 4,42% saham BIPP Ibu Suzana Tanujo sempat disebut-sebut beberapa kali di berita Kemudian Ibu Louise Lee yang merupakan adalah perwakilan dari Sapphire Capital Private Limited di Dewan Direksi Sepertinya secara pribadi dia memegang 2,23% dari saham BIPP Sisanya sebesar 21,86% dipegang oleh publik Ada yang menarik dari struktur kepemilikan BIPP ya Kalau diurut ke atas, pemegang saham terbesar BIPP secara tidak langsung dipegang oleh Ibu Deborah Wahyutirto Tanujo Melalui Chemical Asia Corporation Private Limited dan Sapphire Capital Private Limited Dari namanya, sepertinya keduanya perusahaan ini adalah perusahaan Singapura Oke, segitu dulu profil singkat BIPP Sekarang mari kita lihat profil perusahaan berikutnya RDTX Oke, PT Roda Vivatec TBK Oke, dengan kode saham RDTX Pada awalnya adalah pabrik tekstil di Citerep, Cibinong, Bogor Di awal operasinya, RDTX memproduksi kain tenun poliester yang dijual ke pasar domestik dan pasar luar negeri Akan tetapi sekarang, bisnis utama RDTX adalah penyewaan gedung atau ruang perkantoran Di tahun 2002, perusahaan merambah bidang bisnis baru yaitu penyewaan gedung perkantoran Entah karena perusahaan memiliki surplus ruang gedung atau punya firasat, bagian bisnis sampingannya sekarang menjadi bisnis utama Dari tahun 2010, RDTX melaporkan penurunan bisnis tekstil mereka Di mana perusahaan sampai harus menjual beberapa pabrik mereka Kemudian di tahun 2014, pabrik utama mereka di Citerep dijual dan hal itu mengakhiri bisnis tekstil mereka Dari laporan tahunannya yang tahun 2020, RDTX mengoperasikan 4 gedung perkantoran Yaitu RDTX Tower, PHE atau PHE Tower, Standard Chartered Tower, dan terakhir adalah RDTX TX atau RDTX ya, RDTX Plaza yang baru rampung di tahun lalu, tahun 2020 Letak pemilikan RDTX sepertinya lumayan sederhana Pemegang saham terbesar adalah PT Genu Tata Graha dan PT Genu Inti Perkasa Dengan prosentase masing-masing sebesar 37,74% dan 37,24% Pemegang saham perorangan yang dicantumkan adalah Sutiadi Wijaya dengan prosentase 10,52% Sebanyak 12,6% saham RDTX beredar di publik Nah, begitu profil singkat dari kedua perusahaan yaitu BIPP dan RDTX Sekarang mari kita lihat kinerja mereka Oke, di layar saya upload IPS kedua perusahaan sejak tahun 2005 untuk BIPP yang di atas Kemudian sejak tahun 2010 untuk RDTX yang di bawah Saya juga tambahkan garis IPS 0 yaitu garis hijau putus-putus di sini ya IPS di bawah garis hijau ini menandakan bahwa perusahaan sedang merugi Oke, kita lihat sekarang ke layar ya Kita lihat kinerja kedua perusahaan properti ini berbeda sekali Untuk BIPP selama 15 tahun terakhir lebih banyak mencatatkan kerugian BIPP melaporkan kerugian selama 8 tahun berturut-turut dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 Kalau saya bayangkan diri saya di posisi manajemen perusahaan yang kemudian tahun 2013 akan serasa sebagai tahun yang sangat spesial Dimana perusahaan melaporkan laba untuk pertama kalinya dalam 8 tahun sebelumnya ya Setelah melaporkan laba dari 2013 sampai dengan tahun 2016 Sayangnya BIPP kembali mencatat kerugian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 BIPP melaporkan kerugian di tahun 2017 terutama disumbangkan oleh usaha perusahaan merambah sektor mall Faktor yang paling besar adalah bunga pinjaman bank Faktor lain seperti promosi, gaji karyawan, tunjangan, dan BPJS Beban bunga masih berlanjut membebani perusahaan sampai dengan tahun 2018 Apalagi hunian dari Mall Star Square belum begitu tinggi Sehingga tidak banyak menghasilkan pendapatan Kemudian di tahun 2020 memasuki awal pandemi COVID-19 BIPP melaporkan laba Oke, kemudian kita lanjut ya untuk RDTX Dari informasi yang saya kumpulkan tampaknya belum pernah mencatat kerugiannya dari tahun 2010 Jadi dari 2010 seperti yang kita lihat di layar Antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 RDTX mengalami penurunan di bisnis tekstil mereka Akan tetapi penurunan tersebut tidak sampai menyebabkan RDTX merugi Ada penurunan laba di tahun 2019 dan 2020 yang kemungkinan merupakan dampak dari pandemi COVID-19 Oke, begitu IPS-nya Sekarang untuk melihat seberapa besar dampak pandemi ke kedua perusahaan Mari kita lihat di jangka waktu yang lebih detail ya Kita lihat ke IPS kuartalnya Nah ini dia IPS per kuartal Dari tahun 2019, kuartal 1 2019 Sampai dengan 2 kuartal di 2021 Oke, 3 kuartal di 2021 Oke, dari sini saya coba lihat seberapa dampak pandemi ke kedua perusahaan ini Oke, sama dengan grafik sebelumnya BIPP di atas Sedangkan RDTX di bawah Untuk BIPP, perusahaan mengalami kerugian di kuartal pertama, kedua, dan ketiga tahun 2019 Selama masa gelombang pertama pandemi Yaitu kuartal keempat 2019 Sampai dengan kuartal keempat 2020 BIPP masih mencatatkan laba Kemudian kuartal pertama 2021 BIPP kembali melaporkan kerugian Tampaknya pandemi lumayan mempengaruhi kinerja BIPP Oke, sekarang lanjut ke RDTX Oke, secara kasar kinerja perusahaan sepertinya terdampak dari pandemi Seperti yang kita lihat di layar ya Labah perusahaan lumayan menurun banyak di kuartal keempat 2020 Dan masih tetap rendah Sampai dengan kuartal ketiga tahun ini Kalau kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya Sejak kuartal 1 tahun 2019 Seperti yang kita lihat di layar Nah, sekarang kita lanjut ke dividen ya Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen Di bagian deskripsi saya cantumkan video yang membahas tentang dividen Oke, nah sekarang kita lihat ke grafik ya Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen Di grafik layar saya plot 3 lapis informasi Yang pertama adalah dividen per tahun ya Yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal Yang dihubungkan dengan garis sebal seperti yang kita lihat di layar Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi Dalam bentuk teks di atas dan di bawah nokta Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah Dan teks yang di bawah adalah prosentase dividen terhadap laba di tahun tersebut Sebagai perbandingan saya plot kembali IPS atau laba per saham tahunannya Oke, kita lihat ke layar ya sekarang ya Dengan cepat kita bisa lihat bagian laba perusahaan yang dibagikan sebagai dividen Cukup kecil untuk kedua perusahaan ini Bahkan nol ya Untuk BIPP Untuk BIPP sendiri belum pernah membagikan dividen Setidaknya di rentang waktu yang saya punya di layar ini ya Secara pribadi saya bisa mengerti kenapa ya Dimana keuangan perusahaan belum begitu stabil Dan kas yang tersedia disimpan dulu untuk perkembangan Jadi saya rasa bijak untuk perusahaan untuk tidak membagikan dividen Kedilain pihak hal ini membuat investor untuk bersabar lebih lama Kemudian untuk RDTX ya Sempat membagikan dividen untuk laba Membagikan labanya untuk dividen ya maksud saya ya di tahun 2021 Kemudian tidak membagikan dividen selama 13 tahun Dividen kembali dibagikan untuk pemegang saham di tahun 2014 Hal ini bertepatan juga dengan penutupan bagian usaha pabrik tekstil RDTX membagikan sebagian kecil labanya sebagai dividen Yaitu antara 12 sampai dengan 20 persen dari laba tahunannya Secara general saya lumayan nyaman dengan angka ini ya Saya lumayan nyaman dengan perusahaan yang tidak membagikan laba perusahaan yang terlalu banyak Setidaknya setengah labanya ditahan Jadi perusahaan juga punya bantalan untuk menghadapi krisis Dengan rasio yang lumayan kecil tersebut Sepertinya RDTX kemungkinan punya cadangan kas yang lumayan tebal untuk menghadapi krisis Secara visual bantalan RDTX dapat dilihat dari seberapa jauh noktah dividen ke noktah IPS Nah dengan pembagian dividen seperti tersebut Saya ingin lihat apakah jumlah tersebut menarik jika dibandingkan dengan harga sahamnya Perbandingan dividen dengan harga saham sering disebut sebagai dividen yield Dividen yield adalah persentase dividen dibagi dengan atau dibandingkan dengan harga saham Yield bisa dipakai sebagai patokan perbandingan lebih menguntungkan mana Taruh uangnya di investasi kita ya Taruh uang atau investasi kita di saham kedua perusahaan ini Atau di tempat lain misalnya deposito Di plot ini tiap noktah-noktah menandakan yield rata-rata dalam setahunnya Dan harga saham seperti yang kita tahu setahunnya itu naik turun Jadi tiap noktah itu ada garis vertikal seperti ini ya Jadi kalau belinya pas harga rendah yieldnya bisa lebih tinggi dan sebaliknya Karena BIPP tidak membagikan dividen Jadi dividen yieldnya 0 dan grafiknya kosong disini kita lihat Kemudian untuk RDTX Ya RDTX, dividen yield paling tinggi terjadi di tahun Ya BIPP, ya RDTX sekarang ya Oke untuk RDTX, dividen yield paling tinggi terjadi di tahun 2020 Yang berkisar di antara 3 sampai dengan 5% Dengan rata-rata 3,5%an ya Sedangkan untuk tahun 2021 Yieldnya berkisar antara 1,8 sampai dengan 2,8% Dengan rata-rata di 2,05 Jadi masih lebih rendah dari bunga deposito ya Tidak sebegitu menggairahkan Karena bunga deposito di Jepang pemerintah mungkin sekarang bisa dapat 2 sampai dengan 3% 3,5% juga masih ada Oke dengan ini secara dividen kedua perusahaan ini tidak sebegitu menarik untuk saya Nah selanjutnya mari kita lihat bagaimana kinerja harga sahamnya ya Kita lihat pergerakan harga sahamnya Harga saham hampir seluruhnya ditentukan oleh faktor pasar Jadi seringkali tidak berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan Jadi kita lihat bagaimana harganya masih wajar nggak Kalau menurut standar saya Oke sekarang kita lanjut ke harga wajar Apakah kedua harga saham ini masih masuk untuk harga wajar menurut saya Oke seperti biasa untuk menilai harga wajar dari kedua perusahaan ini Saya plot 3 lapis informasi Yang pertama adalah pergerakan harga Harga adalah informasi yang paling gampang dicari Kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10 Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan Kasarnya angka di Price to Earning Ratio 10 itu Artinya harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya Dengan PE Ratio atau Price to Earning Ratio 10 saya berharap akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi Untuk bisa balik modal dalam waktu 10 tahun Jadi secara konservatif saya anggap harga di bawah PE Ratio 10 itu sebagai murah Oke ketiga saya plot juga harga di PE Ratio 15 Saya plot sebagai garis kuning putus-putus Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini Keempat adalah harga di PE Ratio 20 Saya plot sebagai garis merah putus-putus Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini Oke sekarang kita lihat ke layar ya Sekilas kita lihat kedua perusahaan ini tidak ada yang begitu mahal Untuk BIPP harga sahamnya senantiasa di bawah PE Ratio 10 Dan seringkali dia berada di atas PE Ratio 10 saat perusahaan sedang menyatat kerugian Kemudian untuk RDTX Harga sahamnya sepertinya selalu di bawah PE Ratio 10 Dari jaraknya di antaranya sepertinya ada level support di PE Ratio 5 Untuk itu mari kita tambahkan satu lagi garis indikator ya Yaitu di PE Ratio 5 Oke nah disini saya tambahkan ya garis hitam ini di PE Ratio 5 Ya putus-putus berwarna hitam ya garisnya ya Kita lihat pergerakan harga saham RDTX berada di antara PE Ratio 5 dan PE Ratio 10 Selama hampir 10 tahun terakhir Ya level supportnya PE Ratio 5 dan level resistancenya di PE Ratio 10 Beberapa kali harga RDTX sempat hampir menyentuh PE Ratio 10 yaitu di tahun 2017 dan 2019 Dimana kemudian terkoreksi kembali ke PE Ratio 5 Dengan lonjakan harga di awal 2021 yang lumayan tinggi Saat ini hampir menyentuh PE Ratio 10 Kemungkinan besar harganya akan terkoreksi kembali Ini kemungkinan besar ya mengikuti tren harga tahun-tahun sebelumnya Oke kalau begitu sekarang pertanyaan berikutnya adalah Berapa harga saham yang nyaman menurut saya? Oke untuk BIPP saya tidak punya harga nyaman ya untuk masuk Karena kondisi keuangan perusahaan yang masih tidak menjanjikan Kita lihat tadi BIPP masih merugi di kuartal terakhir yaitu kuartal ketiga 2021 Untuk RDTX juga tidak ada niatan untuk masuk ya Akan tetapi kemungkinan ini untuk sweet trader ya Kalau saya tidak trade dulu sekarang ya Kalau ini untuk sweet trader harga masuk yang mantap Kemungkinan di bawah 3 ribuan ya Lebih nyaman di 2.900an dan lepas di 5 ribuan rupiah Dan mungkin di 8 ribuan rupiah ya Ini berdasarkan indikator fundamental kuartal terakhir tahun 2021 Dan juga pergerakan historisnya Oke per 8 Oktober 2021 saat video ini disiapkan Harga saham BIPP ada di 53 rupiah per lembar sahamnya Sedangkan untuk RDTX ada di 7.275 rupiah per lembar sahamnya Jadi sudah lumayan dipucuk kalau lihat dari segi pergerakan historis dan IPS kuartal terakhirnya Oke nah sekarang kita sampai ke kesimpulan Oke opini pribadi saya ya BIPP adalah perusahaan lawas Yang serasa perusahaan startup berdiri di tahun 1981 Oke sudah lumayan lama ya Tapi labanya belum stabil sampai saat ini Setidaknya dari data yang saya punya semenjak tahun 2005 Untuk RDTX sepertinya perusahaannya lumayan fleksibel Berubah dari usaha tekstil ke penyewaan kantor Ya dari segi dividen dan pertumbuhannya Saya tidak tertarik untuk mengkoleksi saham kedua perusahaan ini Untuk jangka panjang Oke sekian video saya kali ini Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya Jangan lupa untuk subscribe Like boleh juga dislike Supaya saya lebih bersenangat membuat video-video seperti ini Kalau ada request analisa saham perusahaan tertentu Silahkan tulis di kolom komentar Akan saya usahakan sandingkan dengan saham di satu sektor Tapi mohon bersabar Karena saya perlu waktu untuk mengumpulkan data Dan juga mencerna data-datanya Oke sekian dulu ya Makasih banyak Oke bye bye